Hai cofrens, diketahui dari 2 buah persegi, nah disini kita misalkan 2 persegi sisinya adalah sisi 1 dan sisi 2, dimana sisi yang 1 disini kita misalkan 7x cm dengan sisi yang keduanya adalah yang 9x cm. Nah dari sini untuk mencari pertanyaan yang A adalah jumlah keliling persegi tersebut. Nah untuk keliling dari persegi adalah dari 4 kali sisinya, sehingga dari sini jika jumlah dari kelilingnya sama dengan 4 kali sisi 1 ditambahkan 4 kali sisi 2. Jadi sama dengan 4 dikalikan dengan 7x, kemudian ditambahkan dengan 4 dikalikan 9x. Nah sehingga dari sini untuk nilainya sama dengan 4 dikalikan 7x sama dengan hasilnya adalah 28x, kemudian ditambahkan 4 dikalikan 9x sama dengan 36x. Nah sehingga di sini sama dengan nilainya, 28 ditambahkan 36 dikalikan dengan x, sehingga sama dengan 64x. Jadi kelilingnya adalah 64x cm. Selanjutnya untuk pertanyaan yang B adalah jumlah luas persegi tersebut. Nah untuk luas persegi sama dengan sisi kuadrat. Jadi untuk jumlah dari luasnya adalah dari sisi 1 kuadrat ditambahkan sisi 2 kuadrat. Sehingga sama dengan nilainya adalah dari 7x dikuadratkan ditambahkan 9x dikuadratkan. Nah kita gunakan sifat dari bilangan berpangkat di sini jika terdapat A, B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dikalikan B pangkat N. Jadi di sini sama dengan 7 pangkat 2 adalah 49, sedangkan x pangkat 2 adalah x kuadrat. Kemudian ditambahkan dengan 9 dipangkatkan 2 adalah 81x kuadrat. Jadi di sini sama dengan 49 ditambahkan 81 dikalikan x kuadrat. Nah sama dengan nilainya adalah 130x kuadrat. Nah di sini satuan luasnya adalah cm persegi. Nah jadi untuk jumlah luasnya adalah 130x kuadrat cm persegi. Sekian sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.